Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Alhamdulillah amin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila walaupun memang tidak secara langsung dalam bentuk rekaman namun Bapak Ibu apabila nanti ada yang ingin ditanyakan setelah pemaparan ini nanti Bapak Ibu dipersilahkan karena saya sedang mengikuti kegiatan nanti Bapak Ibu kalau untuk bertanya itu nanti bisa Bapak Ibu namun saya tidak bisa mempresentasikan langsung seperti ini kita akan lanjut kenapa ada merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama tujuan kegiatan untuk pendidikan dasar menengah SMK dan pendidikan khusus yaitu bertujuan agar peserta secara mandiri dapat memodifikasi modul ajar proyek sesuai dengan tujuan kebutuhan dan konteks sekolah dalam artian nanti modul ajar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tujuannya kemudian dalam konteks sekolah itu seperti apa lingkungan sekitarnya bagaimana itu perlu penyesuaian-penyesuaian agar nanti yang kita berikan kepada siswa kita itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan kemudian alur kegiatannya yaitu mengaitkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya kemudian melakukan eksplorasi konsep dalam hal ini mempelajari konsep umum proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemudian mendiskusikan simulasi perancangan ide proyek secara kolaboratif kemudian demonstrasi kontekstual yaitu memodifikasi modul proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah kemudian mengkonfirmasi pemahaman dengan membagikan dan mendiskusikan hasil penugasan kemudian selanjutnya merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di lapangan nah supaya nanti kita lebih maksimal lagi silahkan untuk dilihat tayangan sebuah tayangan yang di dalamnya itu berisi tentang penguatan filosofis Ki Hajar Dewantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Alhamdulillah amin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila walaupun memang tidak secara langsung dalam bentuk rekaman namun Bapak Ibu apabila nanti ada yang ingin ditanyakan setelah pemaparan ini nanti Bapak Ibu dipersilahkan karena saya sedang mengikuti kegiatan nanti Bapak Ibu kalau untuk bertanya itu nanti bisa Bapak Ibu namun saya tidak bisa mempresentasikan langsung seperti ini kita akan lanjut kenapa ada merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama tujuan kegiatan untuk pendidikan dasar menengah SMK dan pendidikan khusus yaitu bertujuan agar peserta secara mandiri dapat memodifikasi modul ajar proyek sesuai dengan tujuan kebutuhan dan konteks sekolah dalam artian nanti modul ajar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tujuannya kemudian dan konteks sekolah itu seperti apa lingkungan sekitarnya bagaimana itu perlu penyesuaian-penyesuaian agar nanti yang kita berikan kepada siswa kita itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan kemudian alur kegiatannya yaitu mengaitkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya kemudian melakukan eksplorasi konsep dalam hal ini mempelajari konsep umum proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemudian mendiskusikan simulasi perancangan ide proyek secara kolaboratif kemudian demonstrasi kontekstual yaitu memodifikasi modul proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah kemudian mengkonfirmasi pemahaman dengan membagikan dan mendiskusikan hasil penugasan kemudian selanjutnya merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di lapangan nah supaya nanti kita lebih maksimal lagi silakan untuk dilihat tayangan sebuah tayangan yang di dalamnya itu berisi tentang penguatan filosofis Ki Hajar Dewantara nah kita lanjut Bapak Ibu eksplorasi konsep nah profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pernyataan ini memuat tiga kata kunci yang pertama pelajar sepanjang hayat dalam artian dia menjadikan proses hidupnya itu sebagai sebuah pembelajaran dalam artian tidak pernah berhenti untuk belajar jadi pelajar sepanjang hayat kemudian kompeten jadi memiliki kemampuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang ketiganya itu nilai-nilai Pancasila itu ketiganya tidak bisa dipisahkan hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila karena perlu dipahami Bapak Ibu bahwa Pancasila itu adalah sebuah hal yang dasar Pancasila itu adalah Pancalima sila itu dasar seperti itu sebenarnya Bung Karno itu menilih kata sila bukan Dharma Dharma juga itu adalah dasar tetapi sila itu adalah dasarnya dari Dharma gitu seperti itu jadi sangat mendalam sekali dan Pancasila ini adalah khas Indonesia karena digali dari karakteristik dari orang-orang Indonesia kemudian Pancasila juga sebagai tunjukkan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan abad 21 dalam artian nilai-nilai Pancasila itu akan selalu eksis walaupun dengan adanya perubahan zaman karena sifat nilai-nilai Pancasila itu adalah lentur dalam artian mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman profil pelajar Pancasila ini juga merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional jadi dalam pendidikan nasional itu salah satunya ingin menjadikan siswa itu cerdas terampil, kreatif, inovatif, itu adalah merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila juga hal tersebut sebagai referensi utama yang mengerahkan kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik dari sini ada dua hal yang ditekankan yaitu karakter dan kompetensi dalam artian kedua-duanya itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan kompetensi yang bagus itu tidak akan menjadi maksimal apabila tidak ditopang oleh karakter yang luhur gitu seperti itu kemudian selanjutnya disini ada enam dimensi untuk profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia nah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia yang kedua harus mandiri kemudian harus bisa bergotong royong harus ada kebinekaan global kemudian harus memiliki penalaran yang kritis dan berpikir kreatif nah ini ke enam dimensi ini harus kita tanamkan ke dalam diri siswa agar dapat dicapai oleh mereka sekali lagi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia kemudian mandiri bergotong royong berbinekaan global, berenal kritis dan kreatif ke enam dimensi tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, karakter, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam era setiap dimensi profil pelajar Pancasila terhadap elemen di dalamnya sebagian besar elemen tersebut ada beberapa sub-elemen dan setiap sub-elemen terdapat rangkaian alur pembangunan kompetensi setiap fase pembelajaran kemudian tautan dokumennya Bapak Ibu silahkan bisa dilihat disini nah jadi disini itu nanti apa namanya tuh ada keputusan kepelabaran standar kurikulum dan asim pendidikan tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila nah disini ada nanti kita akan lihat dimensinya apa dimensi beriman, bertakwa kebatuan yang masa dan berhak mulia ingat dimensinya itu ada apa namanya tuh ada enam tadi Bapak Ibu ya seperti itu nah kemudian tiap dimensi ini memiliki elemen-elemen nah elemen ahlak beragama disini ada Bapak Ibu ya seperti itu elemen ahlak pribadi elemen ahlak kepada manusia nah ini ada elemen-elemennya gitu Bapak Ibu semuanya diatur disini di tautan tersebut kemudian kita lanjut kemudian contoh alur perkembangan kompetensi profil pelajar Pancasila nah ini capaian fase dari dimensi kebenikan global elemen mengenal dan menghargai budaya sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya jadi ada sub-elemen nanti di akhir fase D nah ya disini ada kompetensi yang harus dicapainya itu adalah menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal regional dan nasional yang menjelaskan nah ini ya kelihatan Bapak Ibu ya nah ini yang menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa gitu Bapak Ibu seperti itu kemudian bisa kita lanjut kalau perkembangan profil pelajar Pancasila dapat dibaca disini coba kita lihat ini yang terlibat Bapak Ibu ya kalau perkembangannya kemudian kita lanjut kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning atau kita mengenalnya dengan PJBL supaya membedakan dengan problem based learning karena kalau disingkat sama-sama tulisannya P, B, dan L maka untuk proyek based learning disingkatnya itu menjadi PJBL seperti itu hal ini yang berbeda dengan pembelajaran basis proyek dalam program intrakulikular di dalam kelas nah namun proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal struktur belajar yang lebih fleksibel kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila nah kemudian disini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan pengalaman di slide sebelumnya kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di antaranya yang pertama bersifat lintas disiplin ilmu jadi bisa perpaduan antar berbagai mata pelajaran Bapak Ibu seperti itu contohnya tentang kebinakaan global itu bisa berbagai macam pelajaran yang kita hubungkan ada agama kemudian ada IPS bisa kita masukkan kemudian bisa juga di sana IPA yang berkaitan dengan fenomena alam bisa dimasukkan gitu seperti itu kemudian ada PPKN juga bisa dimasukkan seperti itu kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek jadi proyek-proyeknya memang harus menonjol Bapak Ibu memiliki perbedaan dengan pembelajaran basis proyek di program intrakuritual dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran jadi ini struktur pembelajarannya lebih fleksibel dibandingkan dengan di kelas seperti itu Bapak Ibu dalam artian nanti karena lintas disiplin ilmu ini jadi batasan-batasan disiplin ilmu itu tidak begitu kentara bertujuan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila bukan untuk mencapai CP bidang studi jadi tadi sudah ada di PDF-nya untuk tingkat SMP itu harus sudah sampai mana di part CD kemudian elemen-elemen apa saja yang harus ada kemudian bagaimana cara pencapaiannya kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila hal-hal yang perlu diketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas kemudian total alokasi waktu proyek di jenjang dasar menengah di kesulitan kejuruan adalah 20-30% dari keseluruhan total CP dalam satu tahun nah gitu Bapak Ibu ya jadi untuk jenjang SMP juga sama 20-30% jadi harus ada satu kegiatan tertentu yang di dalamnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan bukan hidden curriculum Bapak Ibu tetapi dalam satu kesempatan khusus kemudian tema-tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah berangkat dari tema tersebut sekolah dapat mengembangkan topik spesifik yang sesuai dengan konteks kebutuhan kemudian sekolah berwenang untuk merencang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kemerintiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek kemudian pemerintah menyediakan beragam contoh model proyek pada tahap awal guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sementara pada tahap lanjutan guru diharapkan dapat merancangnya secara mandiri seperti itu nah ini untuk apa namanya itu pendidikan umum radiksus untuk SMP tiga proyek dengan tiga tema berbeda di SMP atau MTS dan SMA atau MA nah seperti itu Bapak Ibu kemudian selanjutnya tema-tema dasmen, diksus, dan kejuruan nah ini sudah ada Bapak Ibu jadi ada kearifan lokal ada rekayasa teknologi ini untuk jenjang-jenjangnya Bapak Ibu ya nah kalau untuk apa namanya itu kearifan lokal SD sampai SMA ini rekayasa dan teknologi bisa juga kemudian SD sampai SMA ini kewirausahaan bisa diambil ini tadi pilih berapa proyek Bapak Ibu tiga proyek dengan tiga tema berbeda jadi silakan untuk dipilih tiga proyek dengan tiga tema berbeda Bapak Ibu nah disini strip ini adalah sampai Bapak Ibu ya seperti itu ini bukan hanya SD sampai SMA tapi ini SD, SMP, SMA gitu bisa untuk menggunakan silakan mau milih bangunlah jiwa dan raganya suara demokrasi atau keberperjaan mau seperti apa silakan nah kemudian tahap-tahap pelaksanaan proyek Bapak Ibu setidaknya terdapat enam tahapan pelaksanaan proyek yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya seperti itu yang pertama merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila JPNnya sesuai yang tadi pimpinan sekolah menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memotakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut kedua membentuk tim fasilitasi proyek pimpinan sekolah menentukan pendidik-pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merancang proyek membuat modul proyek mengelola proyek dan mendampingi pesadik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemudian langkah yang ketiga melakukan identifikasi tingkat kesiapan sekolah jadi pimpinan sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah kemudian pembelian tema umum tim fasilitasi bersama pimpinan sekolah memilih minimal dua tema fase ABC dan minimal tiga tema untuk fase DEF untuk SMP itu minimal tiga tema dari tujuh tema yang telah disediakan tadi seperti itu silahkan untuk memilih kemudian selanjutnya penentuan topik spesifik dari tema besar tim fasilitasi atau proyek dapat juga bersama dengan pesadik menentukan ruang lingkuk isu yang spesifik sebagai proyek jadi proyek-proyek tersebut dicari isu spesifiknya kira-kira apa yang akan dibahas kemudian apa yang akan dijadikan sebuah produk kemudian merancang modul proyek tim fasilitasi bekerja dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil alur kegiatan proyek serta tipe asesmen yang sesuai kemudian prinsip pengembangan proyek yang pertama itu harus holistik ya dalam artian menyeluruh tidak terpisah-pisah kemudian kontekstual dalam artian nanti proyek tersebut itu harus kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman kemudian eksploratif dan berpusat pada peserta didik jadi mereka yang akan mengembangkan proyek kita hanya mendampingi seperti itu tapi dengan memberikan mimpinan pula kemudian modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengembangkan modul proyek yang pertama itu mengadaptasi modul yang sudah ada mengadaptasi modul yang sudah tersedia dapat dilakukan untuk mengawali persiapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kesempatan pertama pelaksanannya di sekolah kemudian yang kedua membuat modul secara mandiri setelah terampil mengadaptasi modul proyek harapannya sekolah dapat membuat rancangan modul secara mandiri sebagai hasil kolaborasi tim pengembang proyek di sekolah nah ini komponen modul dan rencana proyeknya informasi umum komponen inti yang harus ada lampiran komponen inti dari mulai deskripsi singkat proyek dimensi dan sub-elemen tujuan alur asesmen pertanyaan pemantik pengayanan remedial refleksi peserta didik dan pendidik kemudian harus ada lembar kerja peserta didik bahan bacaan pendidik dan peserta didik glosarium dan daftaran pustaka gitu bapak ibu nah ini contoh alur aktivitas modul proyek nah ini contohnya modul proyek pasri D ini untuk SMP contohnya gaya hidup berlanjutan kemudian topiknya sampahku tanggung jawabku total waktu 57 JP ini adalah 20-30% dari keseluruhan jam pelajaran bapak ibu ya dalam satu tahun seperti itu kemudian dimensi profil pelajaran Pancasila yang dikembangkan itu apa saja ada beriman dan bertahwa kebatuan yang maksa ada gotong royong dan benar kritis gitu seperti itu dari keseluruhan proyek ini sub-elemen yang disasar memahami keterhubungan ekosistem bumi menjaga lingkungan alam sekitar kerjasama koordinasi sosial mengajukan pertanyaan mengidentifikasi mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan nah kemudian langkah-langkahnya disini ada 17 langkah yang pertama perkenalan kedua eksplorasi isu refleksi awal sampai yang terakhir mari beraksi sambil refleksi mengolah sampah di sekolah nah kemudian contoh alur pengembangannya ini khusus PAUD kemudian modul proyek penguatan pelajar Pancasila ada asismen proyek hal-hal yang perlu dilakukan diketahui mengenai asismen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan sebagainya berikut memiliki variasi bentuk asesmen baik formatif maupun sumatif serta instrumen asesmen lembar checklist rubri catatan pengamatan tes dan lain sebagainya itu agar nanti penilaian proyek tersebut itu dapat berjalan dengan baik selanjutnya disini ada penekanan pada asesmen performa atau kinerja jadi kinerja dari tiap kelompok itu diperhatikan kemudian ada asesmen akhir berupa rubrik dengan empat kriteria mulai berkembang 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 sesuai harapan sampai sangat berkembang jadi itu rubriknya kemudian nanti supaya bisa menilai dengan adil apa namanya itu setiap kelompok yang telah dikuat menerumusan kompetensi yang menjadi tujuan ditempatkan dalam kriteria berkembang sesuai dengan harapan seperti itu kemudian model proyek penguatan pelajar Pancasila ini tujuan proyek seperti yang tadi kemudian referensi perkembangan sub-elemen antar-pase jadi belum berkembang itu seperti apa mulai berkembang itu seperti apa ini contoh rubrik Bapak Ibu seperti itu kemudian nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca-baca kembali mungkin itu saja yang dapat saya berikan Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu silahkan untuk berdiskusi di ruang diskusinya masing-masing Bapak Ibu nah waktu yang diperlukan oleh Bapak Ibu karena ini merancang proyek jadi waktunya agak lama jadi silahkan saya berikan waktu 120 menit Bapak Ibu sebelum nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu seperti itu jadi kalau nanti diskusi apa namanya itu saya bisa melakukannya seperti itu terima kasih Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selamat bekerja 120 menit ke depan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eksplorasi konsep nah profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pernyataan ini memuat tiga kata kunci yang pertama pelajar sepanjang hayat dalam artian dia menjadikan proses hidupnya itu sebagai sebuah pembelajaran dalam artian tidak pernah berhenti untuk belajar jadi pelajar sepanjang hayat kemudian kompeten jadi memiliki kemampuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang ketiganya itu nilai-nilai Pancasila itu ketiganya tidak bisa dipisahkan hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila karena perlu dipahami Bapak Ibu bahwa Pancasila itu adalah sebuah hal yang dasar Pancasila itu adalah Pancalima sila itu dasar seperti itu sebenarnya Bung Karno itu menilih kata sila bukan Dharma Dharma juga itu adalah dasar tetapi sila itu adalah dasarnya dari Dharma gitu seperti itu jadi sangat mendalam sekali dan Pancasila ini adalah khas Indonesia karena digali dari karakteristik dari orang-orang Indonesia kemudian Pancasila juga sebagai tunjukkan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan abad 21 dalam artian nilai-nilai Pancasila itu akan selalu eksis walaupun dengan adanya perubahan zaman karena sifat nilai-nilai Pancasila itu adalah lentur dalam artian mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman profil pelajar Pancasila ini juga merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional jadi dalam pendidikan nasional itu salah satunya ingin menjadikan siswa itu cerdas terampil kreatif inovatif itu adalah merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila juga hal tersebut sebagai referensi utama yang mengerahkan kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik nah disini ada dua hal yang ditekankan yaitu karakter dan kompetensi dalam artian kedua-duanya itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan kompetensi yang bagus itu tidak akan menjadi maksimal apabila tidak ditopang oleh karakter yang luhur gitu seperti itu kemudian kemudian selanjutnya disini ada enam dimensi untuk profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia nah ini beriman bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia yang kedua harus mandiri kemudian harus bisa bergotong royong harus ada kebinekaan global kemudian harus memiliki penalaran yang kritis dan berpikir kreatif nah ini keenam dimensi ini harus kita tanamkan ke dalam diri siswa agar dapat dicapai oleh mereka sekali lagi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan berahlak mulia kemudian mandiri bergotong royong berbinekaan global berenal kritis dan kreatif keenam dimensi tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam era setiap dimensi profil pelajar Pancasila terhadap elemen di dalamnya sebagian besar elemen tersebut ada beberapa sub-elemen dan setiap sub-elemen terdapat rangkaian alur pembangunan kompetensi setiap fase pembelajaran kemudian tautan dokumennya Bapak Ibu silahkan bisa dilihat di sini nah jadi di sini itu nanti apa namanya itu ada keputusan kepelabaran standar kurikulum dan asim pendidikan tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila nah di sini ada nanti kita akan lihat dimensinya dimensinya apa dimensi beriman bertakwa kebatuan yang masa dan berhak mulia ingat dimensinya itu ada apa namanya itu ada enam tadi Bapak Ibu seperti itu nah kemudian tiap dimensi ini memiliki elemen-elemen nah elemen akhlak beragama jadi di sini ada Bapak Ibu seperti itu elemen akhlak pribadi elemen akhlak kepada manusia nah ini ada elemen-elemen semuanya diatur di sini di tautan tersebut kemudian kita lanjut kemudian contoh alur perkembangan kompetensi profil pelajar Pancasila nah ini capaian fase dari dimensi kebenikan global elemen mengenal dan menghargai budaya sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya jadi ada sub-elemen nanti di akhir fase D nah ya di sini ada kompetensi yang harus dicapainya itu adalah menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam sekalian lokal regional dan nasional yang menjelaskan nah ini ya kelihatan Bapak Ibu ya nah ini yang menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa Bapak Ibu seperti itu kemudian bisa kita lanjut alur perkembangan profil pelajar Pancasila dapat dibaca di sini coba kita lihat ini yang terlibat Bapak Ibu ya perkembangannya juga di sini kemudian kita lanjut kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau kita mengenalnya dengan PJBL supaya membedakan dengan problem based learning karena kalau disingkat sama-sama tulisannya P B dan L maka untuk project based learning disingkatnya itu menjadi PJBL seperti itu hal ini yang berbeda dengan pembelajaran basis proyek dalam program intrakulikular di dalam kelas nah namun proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal struktur belajar yang lebih fleksibel kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila nah kemudian disini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan pengalaman di slide sebelumnya kita dapat menyimpulkan beberapa hal proyek penguatan profil pelajar Pancasila diantaranya yang pertama bersifat lintas disiplin ilmu jadi bisa perpaduan antar berbagai mata pelajaran Bapak Ibu seperti itu contohnya tentang kebinakaan global itu bisa berbagai macam pelajaran yang kita hubungkan ada agama kemudian ada IPS bisa kita masukkan kemudian bisa juga di sana IPA yang berkaitan dengan fenomena alam bisa dimasukkan seperti itu kemudian ada PPKN juga bisa dimasukkan seperti itu kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek jadi proyeknya memang harus menonjol Bapak Ibu memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakuritual dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran jadi ini struktur pembelajarannya lebih fleksibel dibandingkan dengan di kelas seperti itu Bapak Ibu dalam artian nanti karena lintas disiplin ilmu ini jadi batasan-batasan disiplin ilmu itu tidak begitu kentara bertujuan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila bukan untuk mencapai CP bidang studi jadi tadi sudah ada di PDF-nya untuk tingkat SMP itu harus sudah nyampe mana di PASID kemudian elemen-elemen apa saja yang harus ada kemudian bagaimana cara pencapaian kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila hal-hal yang perlu diketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas kemudian total alokasi waktu proyek jenjang SMP jenjang SMP juga sama 20-30% jadi harus ada satu kegiatan tertentu yang di dalamnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan bukan hidden curriculum Bapak Ibu tetapi dalam satu kesempatan khusus kemudian tema-tema proyek sudah tentukan oleh pemerintah berangkat dari tema tersebut sekolah dapat mengembangkan topik spesifik yang sesuai dengan konteks kebutuhan kemudian sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kemerintiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek kemudian pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek pada tahap awal guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sementara pada tahap lanjutan guru diharapkan dapat merancangnya secara mandiri seperti itu nah ini untuk apa namanya pendidikan umum dan diksus untuk SMP tiga proyek dengan tiga tema berbeda di SMP atau MTS dan SMA atau MA nah seperti itu Bapak Ibu kemudian selanjutnya tema-tema dasmen diksus dan kejuruan nah ini sudah ada Bapak Ibu jadi ada karifan lokal ada rekayasa teknologi untuk jenjang jenjangnya Bapak Ibu ya nah kalau untuk apa namanya itu karifan lokal SD sampai SMA ini rekayasa dan teknologi bisa juga kemudian SD sampai SMA ini kewirausahaan bisa diambil kita dipilih berapa proyek Bapak Ibu tiga proyek dengan tiga tema berbeda jadi silahkan untuk dipilih tiga proyek dengan tiga tema berbeda Bapak Ibu nah disini strip ini adalah sampai Bapak Ibu ya seperti itu ini bukan hanya SD sampai SMA tapi ini SD, SMP, SMA gitu bisa untuk menggunakan silahkan mau milih bangunlah jiwa dan raganya suara demokrasi atau keberperjaan mau seperti apa silahkan nah kemudian tahap-tahap pelaksanaan proyek Bapak Ibu setidaknya terdapat enam tahapan pelaksanaan proyek yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya seperti itu yang pertama merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila CP-nya sesuai yang tadi pimpinan sekolah menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat mematakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut kedua membentuk tim fasilitasi proyek pimpinan sekolah menentukan pendidik-pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merancang proyek membuat modul proyek mengelola proyek dan mendampingi pesadik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemudian langkah yang ketiga melakukan identifikasi tingkat kesiapan sekolah jadi pimpinan sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah kemudian pemilihan tema umum tim fasilitasi bersama pimpinan sekolah memilih minimal dua tema fase ABC dan minimal tiga tema untuk fase DEF jadi untuk SMP itu minimal tiga tema dari tujuh tema yang telah disediakan tadi Bapak-Ibu seperti itu silahkan untuk memilih kemudian selanjutnya penentuan topik spesifik dari tema besar tim fasilitasi atau proyek dapat juga bersama dengan pesadik menentukan ruang lingkuk isu yang spesifik sebagai proyek jadi proyek-proyek tersebut dicari isu spesifiknya kira-kira apa yang akan dibahas kemudian apa yang akan dijadikan sebuah produk kemudian merancang modul proyek tim fasilitasi bekerjasama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil alur kegiatan proyek serta tipe asesmen yang sesuai kemudian prinsip pengembangan proyek yang pertama itu harus holistik ya dalam artian menyeluruh tidak terpisah-pisah kemudian kontekstual dalam artian nanti proyek tersebut itu harus kontekstual sesuai dengan perkemanjaman kemudian eksploratif dan berpusat pada peserta didik jadi mereka yang akan mengembangkan proyek kita hanya mendampingi seperti itu tapi dengan memberikan mimpinan pula kemudian modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengembangkan modul proyek yang pertama itu mengadaptasi modul yang sudah ada mengadaptasi modul yang sudah tersedia dapat dilakukan untuk mengawali persiapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kesempatan pertama pelaksanannya di sekolah kemudian yang kedua membuat modul secara mandiri setelah terampil mengadaptasi modul proyek harapannya sekolah dapat membuat rancangan modul secara mandiri sebagai hasil kolaborasi tim pengembang proyek di sekolah nah ini komponen modul dan rencana proyeknya termasih umum komponen inti yang harus ada lampiran komponen inti dari mulai deskripsi singkat proyek dimensi dan sub-elemen tujuan alur asesmen pertanyaan pemantik pengainan remedial refleksi peserta didik dan pendidik kemudian harus ada lembar kerja peserta didik bahan bacaan pendidik dan peserta didik glosarium dan daftar pustaka gitu Bapak Ibu nah ini contoh alur aktivitas modul proyek nah ini contohnya modul proyek pasri D ini untuk SMP contohnya gaya hidup berlanjutan kemudian topiknya sampahku tanggung jawabku total waktu 57 JP ini adalah 20-30% dari keseluruhan jam pelajaran Bapak Ibu ya dalam satu tahun seperti itu kemudian dimensi profil pelajaran Pancasila yang dikembangkan itu apa saja ada berimanan dan bertahuan kebatuan yang mahasiswa ada gotong royong dan benar kritis gitu seperti itu dari keseluruhan proyek ini sub-elemen yang disasar memahami keterhubungan ekosistem bumi menjaga lingkungan alam sekitar kerjasama koordinasi sosial mengajukan pertanyaan mengidentifikasi mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan nah kemudian langkah-langkahnya disini ada 17 langkah yang pertama perkenalan kedua eksplorasi isu refleksi awal sampai yang terakhir mari beraksi sambil refleksi mengolah sampah di sekolah nah kemudian contoh alur pengembangannya ini khusus paut kemudian modul proyek penguatan pelajar Pancasila ada asesmen proyek hal-hal yang perlu dilakukan diketahui mengenai asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut memiliki variasi bentuk asesmen baik formatif maupun sumatif serta instrumen asesmen lembar checklist rubrik catatan pengamatan tes dan lain sebagainya itu agar nanti penilaian proyek tersebut itu dapat berjalan dengan baik selanjutnya disini ada penekanan pada asesmen performa atau kinerja jadi kinerja dari tiap kelompok itu diperhatikan kemudian ada asesmen akhir berupa rubrik dengan empat kriteria mulai berkembang 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 sesuai harapan sampai sangat berkembang jadi itu rubriknya kemudian nanti supaya bisa menilai dengan adil apa namanya itu setiap kelompok yang telah dibuat menerumusan kompetensi yang menjadi tujuan ditempatkan dalam kriteria berkembang sesuai dengan harapan seperti itu kemudian modul proyek penguatan pelajar Pancasila ini tujuan proyek seperti yang tadi kemudian referensi perkembangan sub-elemen antar-pase jadi belum berkembang itu seperti apa mulai berkembang itu seperti apa ini contoh rubrik Bapak Ibu seperti itu kemudian nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca-baca kembali mungkin itu saja yang dapat saya berikan Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu silahkan untuk berdiskusi di ruang diskusinya masing-masing Bapak Ibu nah waktu yang diperlukan oleh Bapak Ibu karena ini merancang proyek jadi waktunya agak lama jadi silahkan saya berikan waktu 120 menit Bapak Ibu sebelum nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu seperti itu jadi kalau nanti diskusi apa namanya itu saya bisa melakukannya seperti itu terima kasih Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selamat bekerja 120 menit ke depan terima kasih